Tahajud adalah sholat yang memiliki kedudukan istimewa setelah sholat fardu dan dilaksanakan pada malam hari ketika orang-orang tertidur Terdapat tiga waktu untuk melaksanakan sholat tahajud Rasulullah SAW bersabda Kapan saja kita ingin melihat Rasulullah SAW sholat malam? Ketika itu pula kita pasti dapat melihatnya Dan kapan saja kita ingin melihat tidurnya Rasulullah SAW Di saat itu pula kita dapat melihatnya Bila beliau berpuasa terus dilakukannya sampai-sampai kita akan mengira bahwa beliau tidak pernah berbuka Namun kalau sudah berbuka sampai-sampai kita akan berkata bahwa beliau tidak pernah berpuasa Hadis riwayat Ahmad, Bukhori dan An-Nasai Pelaksanaan sholat tahajud sudah jelas dilaksanakan pada malam hari Rasulullah SAW bersabda Seutama-utama sholat sesudah sholat adalah sholat sunnah di waktu malam Hadis riwayat muslim Ada pun diantara pembagian waktu sholat tahajud adalah Pertama, waktu yang sangat utama Yaitu sepertiga malam pertama Yaitu setelah sholat isya hingga pukul 10 malam Kedua, waktu yang lebih utama Yaitu sepertiga malam kedua Yakni mulai pukul 10 malam hingga pukul 1 Dan yang paling utama Yaitu sepertiga malam terakhir Yang dimulai pukul 1 hingga subuh Meskipun ada pembagian waktu ini Pelaksanaan sholat tahajud tidak terikat secara ketat pada waktu-waktu tersebut Dan sebaiknya dilakukan pada waktu yang terbaik Di antara pilihan yang ada Ada pun waktu sholat tahajud yang Rasulullah SAW melakukan adalah Di waktu sepertiga malam terakhir Dalam sebuah riwayat Abu Muslim Bertanya pada Abu Zar Pada waktu manakah yang lebih utama untuk kita mengerjakan sholat malam Abu Zar menjawab Aku telah bertanya kepada Rasulullah SAW Sebagaimana engkau tanyakan kepadaku ini Rasulullah SAW bersabda Perut malam yang masih tinggal adalah sepertiga yang terakhir Sayang sedikit sekali orang yang melaksanakannya Hadis Riwayat Ahmad Bagi yang istiqomah melaksanakan sholat tahajud Maka akan mendapatkan sejumlah keutamaan Pertama, tahajud merupakan kebiasaan orang soleh Melaksanakan sholat tahajud pada malam hari Membuat seseorang harus menunda keinginan untuk tidur atau beristirahat Oleh karena itu Sholat ini dikenal sebagai ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang terpuji Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 79 Yang artinya Dan pada sebahagian malam hari bersembah yang tahajudlah kamu Sebagai suatu ibadah tambahan bagimu Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji Kedua, sholat sunat yang lebih utama setelah sholat fardu Abdullah bin Salam meriwayatkan Bahwa Rasulullah SAW bersabda Hai sekalian manusia Sebaruaskanlah salam Dan berikanlah makanan serta sholat malamlah Pada waktu manusia sedang tidur Supaya kamu masuk surga dengan selamat Hadis riwayat tiramizi Dalam keterangan lain pun disebutkan Bahwa Rasulullah SAW bersabda Seutama-utama sholat sesudah sholat fardu Ialah sholat sunnah pada waktu malam Hadis riwayat muslim Ketiga, sebagai jalan dikabulkannya doa Rasulullah SAW bersabda Allah turun ke langit dunia setiap malam Pada sepertiga malam terakhir Allah lalu berfirman Siapa yang berdoa kepadaku Nisyaya aku kabulkan Siapa yang meminta kepadaku Nisyaya aku beri Siapa yang meminta ampun kepadaku Tentu aku ampuni Demikianlah keadaannya Hingga fajar terbit Hadis riwayat bukhari dan muslim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!